Wahid Jailani. Wahid yang apa ya? Kerja ya? Semoga kita di tahun depan, semester depan sudah bisa bertemu ya. Tapi kita tidak tahu situasi berubah-berubah. Jadi kita tidak bisa memperisi, namun kita mempersiapkan diri saja. Siapa tahu kan tiba-tiba ada aturan-aturan dari, karena ini kan aturannya secara nasional, bukan dari kampusnya yang mau ini kan ya. Kenapa kok nggak pernah masuk kelas gitu kan? Itu kan aturannya secara nasional. Jadi semoga kita bisa memulai. Atau ada yang sudah memiliki usaha sekarang di, apa? Di mana? Usaha sendiri? Atau bidang pekerjaannya yang berkaitan dengan bidang kita sekarang? Kira-kira? Admit. Bila. Oke ya. Mutia Sarni. Kita memulai. Kalau misalnya di searching, memang masalah planning ini lebih sedikit ya. Orang lebih fokusnya ke searching, baru nanti ke pengetahuan. Pengetahuan banyak ya. Banyak digunakan. Kalau misalnya ke sini agak-agak kurang memang ya. Kita mau lanjutkan pertemuan kemarin ya. AI planning satu motode menyelesaikan masalah. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, oke ya. Teknik citra hasanah. Planning suatu motode penyelesaikan masalah dengan membagi ke beberapa sub-sub masalah. Setiap sub-masalah itu dicarikan solusi. Jadi, tapi solusinya saling merangkai sehingga terselesaikanlah sebuah permasalahan. Yang pengujiannya menggunakan domain dunia blok. Ini domain dunia blok. Yang sifat pemecahannya adalah goal direct. Yang langsung pencarian solusi dilakukan dari kondisi goal state sampai ke kondisi initial state yang dapat dicapai. Di sini ada beberapa tipe masalah yang tadi sebuah permasalahan model planning dibagi beberapa sub. Single state problem satu aksi mengantarkan agent ke state lainnya. Dari satu menuntun ke state lainnya. Dapat menggunakan uniform and informed search. Multiple state problem. Satu aksi mengantarkan agent ke beberapa kemungkinan state. Menggunakan uniform, uniform search. Kemudian, contingent problem tidak terduga. Hasil dari suatu aksi sangat sukar untuk diproduksi. Agen mengetahui efek yang mungkin. Jadi, di permasalahan itu ada kejadian yang tidak terduga. Selama aksi dilakukan, sensing juga diperlukan. Exploration problem. Agent sama sekali tidak mempunyai informasi mengenai efek dari aksi yang dilakukan. Agent perlu bereksperimen dan belajar. Dapat menggunakan metode learning yang ada. Konsep representasi terstruktur. Di sini representasi terstruktur ini adalah pengetahuan yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Sehingga dalam cara representasi, pengetahuan merupakan suatu kumpulan fakta yang berlaku di antara fakta-fakta dalam semesta masalah. Jadi, nanti di representasi terstruktur ini berbasiskan pengetahuan. Ada yang berbasiskan pengalaman atau pengamatan. Ini pengetahuan. Ini ada beberapa cara yang digunakan. Jaringan semantik, semantik network. Menunjukkan hubungan antara objek-objek kejadian. Kaedah atau sistem produksi. Production rule. Melukiskan hubungan antara komponen kejadian. Kerangka atau frame. Melukiskan pendapat-pendapat sudut pandang suatu objek. Skrip atau scribe. Melukiskan daratan kegiatan dalam suatu kejadian. Kalau kita perhatikan materi untuk planning, memang lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya dan juga contoh permasalahannya. Di sini metode pencariannya ada blind search uniform search. Ibu, kalau itu lebih mau melihat tugas yang link saja supaya terlihat. Slide flyer. Sebentar ya kita lihat ya. Contoh permasalahannya. Kalau penjelasan pelanjutnya. Oh, ini dia. Ini contoh. Ini bukan apa ya? Siapa yang bikin kemarin? Ini bukan, bukan, ini kan PPT yang dibuatkan slide-nya. Ini bukan jurnal penelitian ya. Dita Yulia itu. Kurangkan dimintakan link penelitian, link ya. Jadi kalau Kairunisa ini sudah pas kayaknya kemarin. Kita lihat ya. Jadi harus bisa dibedakan yang mana itu. Ini pun bukan. Karena kalau kita perhatikan, Ibu, stop ya. Karena di sini Kairunisa pun tidak pas ya. Ini skripsi. Yang diminta adalah baca yang diminta. Ini kurang ya, nggak pas ya. Kemudian ini Apikutola. Ini panggilnya siapa Api? Api Kotul. Ini harus dianut ya. Ini iya pas. Sudah panggilasi, Ibu. Ini, ini udah. Ini, ini bener. Cuman ini harus, harus Ibu kasih lagi email. Baru bisa di-download ya. Ini udah ya. Ini bener. Jadi ada pasti beberapa kurang paham. Nurul Namira. Nurul Namira ini. Ini yang Ibu kasih contoh. Operasi perencanaan pengambilan mata kuliah. Metode Goal Stack Planning. Ini mau kita lihat ya. Mau kita lihat di sini. Ibu stop share dulu supaya terlihat ya. Stop share. Mana tadi? Eh, bukan. Mana tadi ya? Oh ya, ini ya. Oke. Jadi ini, di sini komponen planning adalah memilih antara yang terbaik untuk mengaplikasikan. Ini di minggu kemarin. Pembahasan mu. Nah, kita lihat tahapannya. Ini menggunakan optimasi perencanaan. Jadi pengambilan mata kuliah. Ini banyak ya caranya. Bisa menggunakan SPK. Menggunakan apa lagi? Metode-metode data. Nah, ini pun bisa ya. Ini optimasi. Optimasi. Goal Stack Planning. Jadi di sini fokusnya. Ini langkah-langkahnya. Ini sudah dibahas minggu kemarin. Langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Ruang lingkupnya. Jadi ini kan membuatkan sistem juga. Dalam penelitian ini, kita lihat ya. Kita besarkan. Ini dia menggunakan DBS MySQL. Hasilnya. Ini dia pemogramannya. Kemudian dicobakan. Current marks. Current marks. Tumpukan. Stack. Nah, inilah contoh jurnal yang belum paham. Jadi kalau misalnya Ibu sampaikan, coba cari jurnal. Yang kamu lihat pertama ada ISSN-nya. Sudah. Kemudian ada volume nomor. Kuncinya adalah kamu lihat ada ISSN. ISSN itu yang mana? Di paling atas ya. Ada dia. Dituliskan. Jadi harus bisa dibedakan ya. Oke. Ini optimasi pengambilan mata kuliah. Kemudian DILA. Ini kayaknya analis pengambilan mata produksi ini ya. Cuman ini yang text ID. Ini harus di-download juga ya. Ini juga ya. Keseimbangan lintas produksi menggunakan theory of constraint. Oh ya, ini sesuai ya. Ini, oh ya, DILA. Ini adalah skripsi juga. Kamu salah ya. Jadi tidak ada skripsi. Ini adalah skripsi. Bukan ya, bukan. DILA juga salah. Masih belum ya. Belum benar, belum tepat. Kemudian si Dewi ini. Ini udah oke ya. Oh, Dewi. Dewi. Jadi jangan, kok saya disalahkan? Jangan begitu. Jadi kamu sudah bisa membedakan. Nah, inilah ciri dari si, ini udah jurnal ya. Optimasi perencanaan produksi kerupuk bawang menggunakan metode goal programming. Kita lihat bagaimana dia membuatkan ya. Nah, ini dia tahapannya. Teknik analisis data. Pertama, memodelkan masalah dengan mengumpulkan data, penentuan variable, fungsi tujuan, fungsi kendala. Inilah tahapan yang dilakukannya, teknik analisis data. Kemudian, dibatkan fungsi tujuannya. Ini, inilah hasilnya ya. Tetap ada perencanaan, ada ini. Kemudian ada, ini dia, operasinya. Kemudian dilakukan hasilnya. Ini dia ya. Jadi ini juga termasuk judulnya adalah perencanaan produksi. Jadi, bisa digunakan, diterapkan juga goal programming untuk tadi pengambilan mata kuliah. Ini perencanaan produksi. Kita lihat lagi contoh lainnya. Sela adalah volume produksi menggunakan metode theory of constraint. Oke, ini produksi kabel. Oke ya. Ini juga bisa analisis volume produksi. Kalau tadi optimasi, ini menganalisis dengan sidikasus produksi kabel ya. Ini juga. Jadi, harus bisa kamu bedakan ya tadi ya. Apakah itu blog, apakah itu skripsi. Jangan sampai kamu mau copy-nya. Kita lihat Rani. Rani. Ini sudah ya, pengambilan mata kuliah. Ini sudah minggu kemarin. Hapsa constraint. Ini tadi sudah ya. Ini ya, si Hapsa tadi ya. Ini kan banyak judulnya. Kamu harus ambil satu yang mana. Ya, harus kamu pilih yang mana. Apakah si ini optimasi proses. Ya, ini dia. Kamu klik lagi, karena dimintakan satu. Ini theory of constraints untuk mencapai optimalisasi produksi dalam rangka meningkatkan laba. Ya, ini dia. Tapi perhatikan, apakah ini bidang sosial ataukah di komputernya. Ini nanti kita telusuri lagi, harus kita klik isinya ya. Tapi dari jenis jurnalnya bisa dilihat. Ini optimalisasi kapasitas stasiun kerja, theory constraint. Oh, ini Dani, benar ya. Contohnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi, ini oke. Sudah TOC. Kemudian, si pembangkit solusi pencadualan. Ini kemarin kita pembangkitan solusi. Ya, ini oke. Dewi Maharani, optimasi perencanaan. Tadi udah ya, produksi. Banyak juga yang sama ya. Ini goal mengoptimalkan. Ini sudah. Media pembelajaran. Tadi, ini web ya. Ini multimedia. Kita lihat. Ini udah benar ya. Siapa nih? Programming berbasis multimedia. Jadi, bisa kamu bedakan. Tadi ada berbasis web. Ini berbasis multimedia. Jadi, di sini. Lihat ini unsur-unsurnya. Ini yang penting kamu pahami ya. Karena setiap judul tahapannya berbeda. Walaupun memang untuk goal programming, tahapan untuk menyelesaikan masalahnya sama ya. Merumuskan goal programming. Kemudian metodenya. Nah, ini bagus ini ya. Ini dia yang dihasilkan hasil menu-nya. Eh, hasil dari judul tadi ya. Kemudian, Fitri, optimasi kopi bubuk. Ya oke, goal programming. Nah, ini banyak ternyata. Ini optimalisasi pendistribusian barang. Jadi, kalau kita perhatikan kebanyakan itu untuk optimasi, optimalisasi. Ini harga penjualan. Ini sih, nggak ada judulnya, si Erika. Kita lihat ya. Jadi, yang tadi belum dapat ya. Ada beberapa belum tepat. Itu silakan disesuaikan lah. Sudah diberikan contoh ya. Supaya diperbaikkan. Tugasnya berdasarkan itu kan. Oke. Karena kita fokusnya ke stack. Stack planning kita lanjut lagi. Itu tadi beberapa contoh. Dan kalau merasa kamu tidak belum benar, belum diperkenalkan sih memang, silakanlah diperbaiki ya. Kamu kirimu luang aja. Tapi tolong jangan yang sama. Cari file lainnya. Di sini, mau memperkenalkan apa itu stack ya. Ini karena di pembahasan hari ini, planning, itu lebih ke stack ya. Stack atau tumpukan suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga terurut dari satuan data. Di sini stack, bukan stack biologi. Stack ini adalah penambahan pengapusan elemen. hanya dilakukan pada satu posisi, yaitu pada posisi akhir stack. Posisi ini disebut puncak atau top. Nah, ini kalau kamu mengingat struktur data ya. Elemen stack yang berada pada posisi top, di simbol ini dia, dinyatakan dengan top S. Sedangkan jika stack S sama dengan ini ya, persamaannya ya. Sedangkan banyak elemen stack S dinyatakan 0 S sama dengan T. Contoh ini ada setumpukan. Ini contohnya ini data ya. A, B, C, D. Yang paling atas itu max, ini top, C, D. Bagaimana memindahkan ini ya. Top S, ini top, 0. Ini tadi 0 itu adalah 0, 0 adalah banyak elemennya. Ini banyak elemennya berapa? 4 ya. Topnya C, D, D. Nah, itu dia. Maka berapa? Maximum stack-nya ini dicari. Ini bisa dilakukan dengan create, mencari, empty, mengosongkan, pass, push, pom. Ini operasi untuk stack ya. Kenapa Ibu membahas ini? Karena memang di... Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah, ini ya. Jadi, misalnya untuk bisa memahami ini seperti pencarian, ini seperti travel, mencari jarak terpendek, menelusuri seperti grab, ada bidang komputer juga yang memang menghususkan bidang ini, grab. Grab, ini dia ya. Contoh di sini, birth for search ya, metode BFS ya. Semua node pada... Akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node. Jadi, dasarnya kalau kita lihat ini, ini adalah dari stack ya. Harus paham dulu. Nah, untuk menelusuri ini, penelusuran dengan metode break for search ya. Yang pertama dicari dulu, kemudian semua node ditulisuri-tulisuri mengunjungi node-node pada level N plus 1. Nah, ini dia. Jadi, untuk memahami ini tadi, kita harus memahami tadi stack ya. Kenapa yang ke situ? Ini adalah pencarian travel ya, yang perjalanan terpendek, jarak terpendek. Nah, jadi kalau misalnya ada penelitian ataupun permasalahan seperti ini, ini harus digambarkan penelusuran satu per satu sehingga tercapai tujuannya. Nah, ini dia contohnya ya. Ini nanti digambarkan ke dalam, itu tadi ya, ke dalam pengkodingan. Digambarkan ke dalam pengkodingan atau dibuatkan, ditampilkan dalam pengkodingan. Walaupun tadi itu hanya sebagai gambarannya penelusurannya. Jadi, setiap penelusurnya dibuatkan. Nah, ini dibuatkan juga contoh yang untuk operasi stack tadi ya. Ada empat, create, is empty, yang berfungsi memeriksa, kosong, is empty, kosong ya. Kemudian, push, operator yang berfungsi menambahkan elemen A ke stack ya. Push menambahkan, pop berfungsi mengeluarkan ya. Dipush, kemudian push tambahkan, pop keluarkan. Nah, ini dibuatkan di sini contohnya. Digambarkan misalnya ada sekumpulan data yang bertumpuk. Ini secara-nya datanya harus bertumpuk ya. Bertumpuk lah, ini dia. Jadi, seperti rak ya, datanya. Nah, ini dia dilakukan. Create, push, push SA, menambahkan S ke A, bagaimana caranya. Pop, bagaimana si A ini dibuatkan ke atas. Ini dia. Oke, ini yang kita mau lihat. Algoritmanya ya. Setelah dibuatkan algoritma, apakah ini langsung dibuatkan ke coding? Tidak ya. Jadi, ini algoritmanya. Kamu mau pakai C++, C ataupun Java, ini algoritmanya. Misalnya sekarang Python ya. Pas, ini dia algoritma pop. Ini algoritma create ya. Create, ini dia. Namun kita tidak ada sampai ke pengcodingannya ya. Di tahap ini kita hanya mesti mengenalkan. Create S while null. Datanya ada lima. Lakukan push, print top S, print null. Berapa elemennya? And while repeat. Ini dia ya. Jelaskan hasil dari algoritma. Nah, ini pengenalan stack yang berkaitan dengan pembahasan kita ya. Di hari ini ya. Jadi, kita kembali ke penelusuran tadi ya. Oke, ya. Motodnya pencarian tadi blind, search, uniform, search. Pencarian melebar yang semakin satu-satu ya. Seperti pohon, dia melebar. Satu titik ada lagi ya. Pencarian mendalam pertama di for search. Pencarian mendalam terbatas di limited search. Iterative defining search. Jadi, kalau kamu ingat dulu setelah data, ada three ya. Di three pun ataupun di grade, itu sudah ada penelusuran ya. Ini namanya pencarian buta blind search. Pencarian termimbing, inform heuristic search. Ini lebih banyak ke heuristic search ini, ke artificial intelligence ya. Generate and test. Kemudian pendakian. Ini contoh-contohnya untuk kasus pencarian termimbing ya. Inform heuristic search. Ada permasalahan generate and test. Permasalahan pendakian bukit, hill kekambing. Ini pun banyak ya. Seperti tadi, optimasi menggunakan ini. Optimasi menggunakan ini. Ini pun ada ya. Jadi, ini per satu permasalahan ini digunakan ya. Ada menggunakan tabu search. Simulate annealing, cheap insertion heuristic. Jadi, ini permasalahan-permasalahan yang setiap metode ataupun setiap ini penyelesaian masalahnya yang memiliki algoritma atau cara-cara tersendiri ya. Ini contoh tadi. Ada se-A, B, A, B, C, D, E, F. Nah, bagaimana misalnya si A ingin mencapai ke si G. Ini dia ya. Dibuatkan pencarian bird force search. Metode yang node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level N plus 1. Jadi, di sini satu level dulu dilihat, dikunjungi A ke D sebelum dia nanti D ke puluh satunya ke mana. Jadi, ini satu-satu dikunjungi. Seperti ini ada B, D, E, A. Yang mana duluan dikunjungi? Nah, kalau kita perhatikan kedalamannya ini berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Sehingga nanti didapat si G. Karena ini dia capaiannya si G ini ya. Sampai dia ke sini. Dari mana akan rutenya ataupun titik-titik mana saja yang akan didahulukan untuk mencapai titik tujuan. Itu dia menggunakan bird force search. Kita lihat berikutnya. Ini deep. Jadi, setiap proses pencarian dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang salah faham. Ibu mau tanya. Dulu udah pernah belajar tri atau grep belum? Sutur data. Yang ada pohon-pohon seperti tadi. Jadi, level pertama. Yang ada node. Sudah? Sudah? Sudah. Iya kan? Ada yang ingat? Sudah, Bu. Sudah. Sampai ke grep. Sudah. Jadi, misalnya ini yang mana node, yang mana anak, child. Udah masih ingat? Atau memang udah pernah tapi lupa? Bisa juga kan? Iya kan? Iya kan? Oke. Tidak masalah. Itu tadi contoh yang kita buatkan. Dengan adanya, karena waktunya sudah habis. Dengan ada tugas yang tadi, yang ini tolong diperbaiki, karena materi ini sudah cukup. Masalahnya sudah bisa kita lihat. Kemungkinan kamu bisa, apa itu? Silakan sekarang, ya. Dengan judul-judul yang kita buat, coba kamu nanti komen di classroom aja. Kira-kira judul aja ya, judul. Ibu tidak minta linknya apa. Kira-kira judul apa yang sesuai pembahasan kita, ya. Kira-kira judul apa yang akan kamu buatkan. Dengan tadi beberapa contoh sudah. Tapi ingat, topiknya adalah di planning, ya. Pertemuan kita hari ini dan sebelumnya. Jadi, kamu carikan judul. Tidak usah link, tidak usah ini. Yang bagi yang belum tepat, bukan salah, ya. Karena kalian masih baru, ya. Sudah Ibu perhatikan, ada yang beberapa yang belum tepat dan ada sudah. Karena tugasnya kan berdasarkan, itu tadi linknya, ya. Silakan diperbaiki lagi, ya. Jadi, sekarang coba cari sebuah judul yang membahas tentang materi kita, ya. Hari ini, ya. Judul penelitian. Tapi tidak usah kamu lihat yang sudah ada. Jadi, ini adalah seperti idenya sendiri, ya. Judul penelitian, tapi ide sesuai pemahaman. Pemahaman pembahasan planning. Karena minggu depan kita sudah masuk ke pengetahuan, ya. Ke berikutnya. Oke. Silakan ada yang mau ditanyakan. Yang merasa tadi belum tepat, silakan diperbaiki. Yang ini silakan dibuatkan. Bagaimana? Ada yang mau dipertanyakan sebelum Ibu tutup? Ada. Dewi, Dila, Nur. Oke, cukup? Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Yang review pembelajaran itu sudah diisi? Udah, Bu. Oke, oke. Terima kasih. Selamat siang. Kita kembali, ya. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke. Bu. Mana, nih? Mana, nih. selamat menikmati